Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika Anak-anak tetap semangat Ayo, sekarang kita belajar tentang Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana operasi perkalian Saya ulangi, sebelumnya kita sudah pernah belajar Tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Sekarang kita akan membahas bagaimana tentang Perkalian dan pembagian bilangan bulat Ready anak-anak, siap kita mulai? Oke pak, oke semangat ya Oke Apakah 3 x 2 sama dengan 2 x 3? Ayo, siapa yang tahu apa jawabannya? Tentu sama ya Barangkali kamu pun jawab, ya sama lah pak Apa bedanya? 3 x 2 kan 6 2 x 3 juga 6 Benar Hasilnya sama Tapi prosesnya berbeda Nah, di mana perbedaannya? Nah, perhatikan di sini Di sini ada 6 buah jeruk Nah, jeruk ini terletak di ruang tamu Lalu ibu menyuruh kamu Ayo nak, pindahin jeruk yang ada di ruang tamu ke dalam kulkas Nah, ini icak-icaknya kulkas Nah, kamu menuruti perintah ibu Akan kita lihat prosesnya Ini dia Nah, kamu angkat dulu 2 Masukkan dalam kulkas, ya Lalu diangkat lagi Masukkan dalam kulkas Diangkat lagi Masukkan dalam kulkas Nah, sekarang Kamu melakukan 3 kali proses Saya ulangi 3 kali proses Jadi, kamu dari ruang tamu Masuk ke kulkas Memelantarkan ke kulkas Ada 3 kali proses Bandingkan dengan Ini juga ada 6 apel, ya Ada 6 apel Kamu disuruh juga dengan perintah yang sama Kita lihat prosesnya Ini dia Kamu pindahkan dalam kulkas Nah, perbedaannya apa? Kamu di sini hanya bekerja sebanyak 2 kali Di sini bekerja sebanyak 3 kali Artinya, anak-anak 3 kali 2 itu Sama itu dengan 2 ditambah 2 Ditambah 2 Hasilnya 6 Nah, 2 kali 3 Yaitu 3 ditambah 3 Hasilnya 6 Jadi Memang hasilnya sama Tapi di sinilah letak perbedaannya Operasionalnya Oke, anak-anak paham ya Jadi, memang hasilnya sama Tapi yang berbeda adalah di prosesnya Oke, kita lanjut Itulah segelas info tentang pergalian Nah, sekarang akan kita bahas Bagaimana pergalian bilangan bulat Oke, anak-anak Oke, oke Di sini Bapak sediakan tabel Tabel pergalian Oke, anak-anak siap Konsentrasi Yang perlu Bapak tekankan di sini Semua bilangan yang dikalikan 0 Hasilnya 0 Makanya ini 0 semua Ya Artinya Setiap bilangan berapa pun itu Jika dikalikan hasilnya 0 Kita masuk ke operasi yang lain 2 dikali 2 Hasilnya 4 2 dikali 1 Hasilnya 2 2 dikali 0 Hasilnya 0 2 dikali negatif 1 Berapa? Oke Sebelum kita jawab Kita lihat di sini dulu Ada terbentuk sebuah pola 2 kali 2 4 2 dikali 1 2 Setelah 4 Setelah 4 Dikurangi 2 4 dikurangi 2 Berapa ya, anak-anak? Ya, 2 2 dikurangi 2 0 Tentu setelah 0 0 juga dikurangi 2 Ayo berapa? 0 dikurangi 2 Ayo berapa? Oke Tentu hasilnya adalah Negatif 2 Artinya 2 dikali negatif 1 Hasilnya negatif 2 Ayo di sini berapa? Ayo 2 kali negatif 2 Berapa? Tentu Negatif 2 dikurangi 2 Berapa? Hasilnya negatif 4 Di sini Tentu Negatif 6 Karena negatif 6 Dikurangi 2 Hasilnya Seulangi negatif 4 Dikurangi 2 Hasilnya negatif 6 Bisa kita lihat di sini Berarti 2 dikali negatif 1 Hasilnya negatif 2 2 dikali negatif 2 Hasilnya negatif 4 2 dikali negatif 3 Hasilnya negatif 4 Kita lanjut 1 dikali 2 Ya 2 1 dikali 1 1 1 dikali 0 Ya 0 Nah sekarang 1 dikali negatif 1 Perhatikan juga Seperti di atas ini Di sini ada pola Setelah 2 2 dikurangi 1 Ya 1 1 dikurangi 1 Ya 0 0 dikurangi 1 Berapa yuk? 0 dikurangi 1 Ya negatif 1 Negatif 1 Dikurangi 1 Negatif 2 Negatif 2 Dikurangi 1 Negatif 3 Artinya Kita lihat Prosesi dari pola Yang terbentuk 1 dikali negatif 1 Hasilnya negatif 1 1 dikali negatif 2 Hasilnya negatif 2 1 dikali negatif 3 Hasilnya negatif 3 Paham anak-anak? Paham? Ada yang bertanya? Eh lupa Kalau ini Youtube ya? Oke gak apa-apa Kita lanjut Negatif 1 Dikali 2 Berapa ya? Ya ini dia Tadi sudah kita kerjakan Negatif 1 Dikali 2 Ya hasilnya Negatif 2 Negatif 1 Dikali 1 Berapa? Ya ini juga Sudah kita kerjakan Negatif 1 Dikali 1 Hasilnya Negatif 1 Nah Apa yang terjadi Dari perkalian itu? Nah Kalau sebelumnya Disini dikurangi 2 Dikurangi 1 Disini kita lihat Dari negatif 2 Ditambah 1 Mencari negatif 1 Mencari negatif 1 Paham? Belum paham lho pak? Ulangi Oke sih Ulangi Tidak apa-apa Negatif 1 dikali 2 Kan hasilnya negatif 2 Negatif 1 dikali 1 Kan hasilnya negatif 1 Negatif 1 dikali 0 Hasilnya 0 Pola apa yang terbentuk anak-anak? Kita lihat Dari negatif 2 Negatif 2 ditambah 1 Hasilnya negatif 1 Negatif 1 ditambah 1 Hasilnya 0 Oke Nah oke Setelah 0 berapa? Ayo Ayo Ya tentu ditambah 1 pak Bener Jadi setelah 0 ditambah 1 Hasilnya 1 1 ditambah 1 Untuk kolom berikutnya 2 Oke 2 ditambah 1 3 Artinya apa Anak-anak? Ternyata Negatif 1 Dikali Negatif 1 Hasilnya Positif 1 Negatif 1 Dikali Negatif 2 Hasilnya Positif 2 Negatif 1 Dikali Negatif 3 Hasilnya Positif 3 Oke Kita lihat perkelian berikutnya Negatif 2 Dikali 2 Oke Dari sini kita bisa kita lihat Negatif 2 Dikali 2 Hasilnya Negatif 4 Negatif 2 Dikali 1 Ya ini Negatif 2 Dikali 1 Hasilnya Negatif 2 Negatif 2 Dikali 0 Hasilnya 0 Oke coba Ayo Pola apa yang terbentuk Ayo Dari negatif 4 Ke negatif 2 Apa yang terbentuk Ditambah 2 pak Ya bener Bener Pinter Pinter sekali Jadi Dari negatif 4 Ditambah 2 Hasilnya negatif 2 Nah negatif 2 Ditambah 2 Hasilnya berapa 0 Oke Untuk mengisi kotak berikutnya Tentu Selanjutnya Kita ditambah 2 0 Ditambah 2 Ayo Berapa 2 2 2 ditambah 2 Hasilnya 4 4 ditambah 2 Hasilnya 6 Oke Kita lihat hasilnya Anak-anak Ternyata Negatif 2 Dikali Negatif 1 Saya ulangi Negatif 2 Dikali Negatif 1 Hasilnya Positif 2 Negatif 2 Dikali Negatif 2 Hasilnya Positif 4 Negatif 2 Dikali Negatif 3 Hasilnya Positif 6 Oke Kita tuntaskan ya Kita tuntaskan Semangat-semangat Negatif 3 Dikali 2 Yuk berapa Ya ini Negatif 3 Dikali 2 Tulangi Negatif 3 Dikali 2 Tentu Hasilnya Negatif 3 Dikali 2 Sama aja Hasilnya berapa Negatif 6 Negatif 3 Dikali 1 Ya ini Negatif 3 Dikali 1 Hasilnya Negatif 3 Oke Negatif 3 Dikali 0 Hasilnya 0 Oke Pola apa yang terbentuk Anak-anak Pola apa Ini negatif 6 Ini negatif 3 Ayo Ayo Oh ditambah 3 ya Pak ya Bener Bener Negatif 6 Ditambah 3 Hasilnya Negatif 3 Negatif 3 Ditambah 3 Tentu hasilnya 6 Kalau begitu Untuk mengisi kotak berikutnya Diapain yo Yuk Diapain 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 Ditambah 3 pak Bener Bener Ditambah 3 0 Ditambah 3 Tentu hasilnya 3 3 ditambah 3 Hasilnya 6 6 ditambah 3 Hasilnya 9 Kita lihat Anak-anak Negatif 3 Dikali Negatif 1 Hasilnya positif 3 Negatif 3 Dikali Negatif 2 Hasilnya 6 Negatif 3 Dikali Negatif 3 Hasilnya 9 Oke Dari hasil Proses yang kita lakukan Kita buat beberapa kesimpulan Kesimpulan Pertama Jika Bilangan positif Dikali Bilangan positif Hasilnya Positif Ya Kita lihat disini Bilangan positif Dikali 2 Kali 2 2 dan seterusnya Kesimpulan Yang kedua Jika positif Dikali Negatif Maka Hasilnya Negatif Kita lihat Contoh 2 Dikali Negatif 1 Hasilnya Negatif 2 Artinya positif Dikali Negatif Hasilnya Negatif Jika Negatif Dikali Positif Maka Hasilnya Negatif Kita lihat Negatif 2 Ini negatif 2 Dikali Positif 2 Hasilnya Negatif 4 Dan Terakhir Negatif Dikali Negatif Hasilnya Positif Oke Anak-anak Nah Untuk Mempermudah Agar kamu Tidak lupa Akan ini Kita buat Titian Ingatan Contoh Maksudnya Begini Seseorang Yang Berbuat Benar Dia berbuat Benar Lalu Dibenarkan Ya tentu Itu merupakan Tindakan Yang benar Benar Itu Kita Aplikasikan Sebagai Positif Jadi Positif 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 Negatif 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 Positif Negatif 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 Positif Intinya Dalam proses Pergalian Bilangan Bulat Jika Tandanya Sama Maka Hasilnya Positif Jika Tandanya Berbeda Maka Hasilnya Negatif Oke Anak-anak Kita lanjut Oke Oke Ting 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 Sekarang Bagaimana Tentang Pembagian Bilangan Bula Pada intinya Pembagian Itu Merupakan Operasi Kebalikan Dari Pergalian Oke Biar lebih Jelas Anak-anaknya Kita lihat 5 x 2 Berapa Yuh Tentu Hasilnya 10 Kalau Begitu Tentu 10 Ya Ini deh 10 Dibagi 2 Tentu Hasilnya 5 Perhatikan Urutannya Ini 10 Dibagi 2 Hasilnya 5 Ting Ting Bagaimana Kalau 10 Dibagi 2 Kita lihat 10 Dibagi 2 Tentu Hasilnya 5 Oke Anak-anak Paham Ya Paham Tentang Tentang Ya Jika Negatif 5 Dikali 2 Tentu Hasilnya Negatif 10 Tentu Nah Negatif 10 Dibagi Negatif 5 Tentu Hasilnya Positif 2 Nah Disini Artinya Jika Bilangan Negatif Dibagi Bilangan Negatif Hasilnya Positif Bagaimana Dengan Negatif 10 Dibagi 2 Tentu Hasilnya Negatif 5 Perhatikan Negatif 10 Dibagi 2 Tentu Hasilnya Negatif 5 Artinya Bilangan Negatif Dibagi Bilangan Positif Hasilnya Bilangan Negatif 3 LiP Kesimpulannya Positive Dibagi Bilangan Positif Hasilnya Positive Bilangan Positive Dibagi Negative Hasilnya Negative Bilangan Negative Dibagi Positive Hasilnya Negative 移 Negative доб Triple Positive Claro Kesimpulan Sama Dengan berkelian tadi Jika sama-sama positif Dibagi Bilangan positif Saya ulangi, jika tandanya sama Artinya sama-sama positif Atau sama-sama negatif Maka hasilnya positif Jika tandanya berbeda Hasilnya negatif Oke, semangat-semangat Oke, ada pertanyaan Eh, lupa Nah, bagaimana urutan operasi? Operasi Urutan operasi Baik dalam perkalian Pembagian Penjumlahan Maupun pengurangan Kita lihat ada berapa operasi Dalam bilangan bulat Ada empat ya Ada empat Yang pertama apa? Penjumlahan Yang kedua pengurangan Yang ketiga perkalian Yang keempat Pembagian Hmm Ada beberapa urutan Yang harus kita laksanakan Atau aturan ya Aturan yang harus kita laksanakan Dalam mengoperasikan Bilangan bulat Jadi kita harus Ikut peraturan tersebut Peraturan yang pertama Kita menghitung bentuk yang di dalam kurung Ya Kita menghitung yang bentuk di dalam kurung Sebagai contoh 6 ditambah 2 Dikali 4 Tentu sama dengan 8 Dikali 4 8 ini Tentu kita mengoperasikan dulu Yang di dalam kurung 6 ditambah 2 Hasilnya 8 Lalu dikalikan dengan 4 Hasilnya 32 Oke anak-anak Oke Bagaimana dengan Nah ini deh 6 ditambah 2 kali 4 Nah Angkanya sama ya Hanya disini Yang dalam kurung adalah 2 kali 4 Tentu 2 kali 4 ini Kita operasikan lebih dulu 2 kali 4 Ya 8 Jadi hasilnya 6 ditambah 8 Hasilnya 14 Perhatikan Angkanya sama Tapi hasilnya berbeda Kenapa berbeda Karena Dari urutan Operasinya Kita lihat contoh yang lain Nah ini deh 6 Dibagi Dalam kurung 2 kurang 4 Ingat Selalu Mengoperasikan yang di dalam kurung duluan 2 dikurangi 4 Negatif 2 Tentu ini hasilnya 6 dibagi negatif 2 Hasilnya Negatif 3 Akan tetapi jika Ini hasilnya berapa ya Hasilnya berapa ya Oke Itu akan kita jawab Setelah Pesan-pesan berikut ini Kita lihat Aturan yang kedua Perkalian dan pembagian Kekuatannya sama Saya ulangi Perkalian dan pembagian Secara berurutan Dari kiri ke kanan Ini artinya Bahwa perkalian dan pembagian itu Memiliki Gautuan yang sama Tergantung Urutannya Oke oke Langsung aja sih pak Contoh oke Langsung contoh Nggak apa-apa Nah 6 ditambah 2 kali 4 Ingat Perkalian itu Selalu dioperasikan Lebih dahulu 2 dikali 4 8 Baru kita jumlahkan dengan 6 Hasilnya 14 Paham Paham Bagaimana dengan ini 6 ditambah 8 bagi 2 Tentu pembagian Kita operasikan Lebih dahulu 8 dibagi 2 Hasilnya 4 Setelah itu Ditambahkan dengan 6 Hasilnya 10 Paham anak-anak Ya pak Paham Oke Nah sekarang 6 Dibagi 2 Dikurang 4 Dikali 3 Oke inilah Pembagian itu Berada di kiri Pembagian ada Di kiri Tentu ini Kita operasikan Lebih dahulu 6 dibagi 2 Hasilnya 3 Apakah langsung Dikurang 3 Karena Perkalian lebih kuat 4 kali 3 12 Tentu ini menjadi 3 Dikurangi 12 Hasilnya Negatif 9 Oji Oji Ding Ding Nah sekarang Kalau 6 Dikali 3 Dikurang 4 Bagi 2 Sama dengan Yang di atas Kita operasikan Dulu Perkalian Kenapa Perkalian duluan Karena Perkalian ini Adalah Urutan yang Paling kiri 6 Kali 3 Hasilnya 18 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Selanjutnya 18 Dikurang 2 Hasilnya 16 Mantap Oji Gampang ya Gak susah kan Enggak pak Terima kasih Ting Peraturan yang ketiga Jika ada eksponen Atau pangkat Itulah yang kita hitung duluan Contoh Ting Nah 5 Ditambah 4 Pangkat 2 4 Pangkat 2 Ini kan artinya 4 kali 4 Ini dulu yang kita Operasikan 4 Pangkat 2 16 Selanjutnya Kita tambahkan Dengan 5 Hasilnya 21 Terus kalau begini bagaimana ya Ya Nah ini Perkalian ada urutan paling kiri Tentu ini Kita operasikan dulu 5 kali 2 Tentu hasilnya 10 6 dibagi 3 Hasilnya 2 4 Pangkat 2 16 Baru kita Operasikan 10 Ditambah 2 Dikurang 16 Hasilnya Negatif 4 Kenapa demikian Penjumlahan Penjumlahan Dan pengurangan Kekuatannya Sama Kita operasikan Sesu Urutan Dari kiri Ke kanan Nah penjumlahan Itu ada Urutan di kiri Diikuti dengan Pengurangan Artinya Kita jumlahkan Dulu 10 Ditambah 2 12 Dikurang 16 Hasilnya Negatif 4 Oke Anak-anak Siap Oke Mantap Mantap Semangat Ding Ding Contoh soal Sebagai latihan Contoh soal Ini contoh soalnya 48 Dibagi 2 Dikali 3 Contoh Karena pembagian Ada urutan Paling kiri Kita operasikan Dulu 48 Dibagi 2 Hasilnya 24 Baru Dikalikan Dengan 3 Hasilnya 72 Ding 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 Jika 48 Dikali 2 Dibagi 3 Ya tentu Karena perkalian Ada urutan Paling kiri Kita operasikan Dulu 48 Dikali 2 96 Selanjutnya Kita bagi 3 Hasilnya 32 Ding Ding Nah Bagaimana dengan 3 Dikurang 2 Tambah 5 Kali 4 Oke Ini operasi Campuran Kekuatan Ini pengurangan Ada di kiri Tentu ini Kita operasikan Dulu 3 Dikurangi 2 Hasilnya 1 Nah Ini perkalian Perkalian Ini kan Kekuatannya Lebih tinggi Dari Pengurangan Kita operasikan Dulu 5 Kali 4 Saya ulangi Ya Jadi 3 Dikurangi 2 Hasilnya 1 Tentu Ini Menjadi Operasi Sederhananya 1 Tambah 5 Kali 4 Nah 5 Kali 4 Ini Kita Operasikan Hasilnya 20 Selanjutnya Kita Tambahkan 1 Diperoleh 21 1 Oce 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 Teng 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 Nah 3 Dikurangi Ini Lihat Angkanya Sama Tapi Ini Dalam Kurung Ayo Ayo Nah Kalau Dalam Kurung Ingat Selalu Didahulukan Yang Di Dalam Kurung 2 Tambah 5 Hasilnya 7 Jadi Ini Kita Buat 3 3 Dikurangi 7 Dikali 4 Selanjutnya Bagaimana Tentu Pergalian Kita Operasikan Lebih Dahulu 7 4 Hasilnya 28 Selanjutnya Hasil Akhir Adalah 3 Dikurangi 28 Hasilnya Negatif 25 Oke Anak-anak Paham ya Paham Pak Oke Semangat Ini Bapak akan Kasih tugas ya Dikerjakan ya Nak ya Nanti Hasilnya Dikirim Lewat Classroom Di-upload Kan Bapak Sudah cari bagaimana Mengerimkan Jawaban Melalui Classroom Tonton video Yang sudah Bapak berikan ya Anak-anak Oke Sampai Bertemu Kembali Pada Pertemuan Berikutnya Tolong ya Anak-anak Jangan lupa Subscribenya Agar Pembelajaran Kita Semakin Berkembang Dan Bapak Lebih semangat Lagi Oke Anak-anak Salam Untuk Semua Des Ark Yang Halo Terima kasih officers